Inilah hewan yang sedang berevolusi. Siap-siap ya mereka akan terlihat lebih berbeda dengan cepat. Gajah akan mulai kehilangan gadingnya. Sudah tak asing lagi di telinga kita, banyak manusia jahat dan tidak bertanggung jawab atas perburuan hewan liar, salah satunya gajah. Manusia memburu gajah-gajah bergading panjang sehingga yang tersisa hanya gajah bergading pendek. Dampaknya mau gak mau, para gajah betina akan mendapatkan keturunan dari mereka yang gadingnya pendek. Karena populasi gajah bergading panjang semakin langka. Akhirnya kita akan kesulitan menemukan gajah bergading panjang lagi di kemudian hari atau bahkan lebih cepat. Ikan di sungai Hudson beradaptasi hingga bisa hidup bersama kandungan kimia. Ada spesies ikan kecil bernama Tomchot Atlantik yang tumbuh maksimal, hanya sampai sekitar 25 cm. Kebanyakan hidup di sungai Hudson sampai akhirnya berbagai pabrik industri mulai mengelilinginya dan sungai tersebut tercemar. Awalnya banyak dari mereka yang mati mengenaskan. Namun yang bertahan hidup mengalami evolusi dan diketahui kehilangan 6 pasang DNA dasar dalam genya, sehingga mereka bisa bertahan di sungai tercemar, dan pemangsa mereka pun akan mati di dalamnya. Anjing hutan, serigala, dan anjing domestik saling kawin silang. Habitat para serigala makin terancam dari waktu ke waktu, hal tersebut pun mengacaukan populasi mereka. Akhirnya serigala dan anjing hutan mulai gak melihat satu sama lain sebagai pemangsa dan mangsa. Dengan makin susahnya serigala menemukan pasangan, akhirnya serigala mulai kawin dengan anjing hutan serta anjing-anjing domestik pemukiman. Persilangan ini pun sudah mulai banyak ditemukan. Burung hantu akan semakin berubah warna. Burung hantu yang hidup di negara 4 musim kebanyakan berwarna keabu-abuan. Hal ini terjadi karena merekalah yang lebih bisa bertahan di iklim yang ekstrim. Ketika suhu gak sedingin dulu, akibat global warning, burung hantu berbulu warna coklat kini semakin merajalela karena temperatur mulai lebih bisa diatasi. Itulah beberapa hewan yang mulai berevolusi. Evolusi gak melulu soal teori evolusi yang mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah monyet. Namun esensi dari evolusi adalah perubahan sekecil-kecilnya sebagai penyesuaian dengan sekelilingnya. Dalam rangka adaptasi maupun penurunan gen. Kita pun masih bisa terus berevolusi dengan kondisi alam yang terus berubah. Menurut kalian hewan apalagi yang mulai berevolusi? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam-salam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.